LDI menerapkan politik bebas aktif dan konsisten menjadi ormas penengah. Terkait hal tersebut, pada pertengahan November, DPP LDI menerima kunjungan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto dan para politisi Partai Amartasional atau PAN. Fokus perhatian LDI juga diarahkan pada bidang kesehatan untuk membangun sumber daya manusia, yakni penanganan stunting dan pelatihan serta manajemen pos kesehatan pesantren atau pos kestren. Kegiatan DPP LDI dimulai dengan menerima kunjungan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto dan para politisi Partai PAN. Kehadirannya mereka dalam rangka silaturahim, sekaligus menggali aspirasi dari LDI. Ketua Umum DPP LDI Ikiyai Haji Kriswanto Santoso, dalam pertemuan itu memaparkan kinerja LDI dalam menjalankan 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Yandri menegaskan, kontribusi LDI tak perlu diragukan lagi. Ia tidak setuju bila masih ada pihak yang mencitrakan LDI secara negatif. Pihaknya pun membuka peluang bekerjasama yang lebih luas dengan LDI dalam membangun Indonesia. Pada waktu yang sama, Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya bersama para pengurus DPP LDI beraudiensi dengan Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Dijen Polpum Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Dodi menjelaskan berbagai program kerja LDI sekaligus menyerahkan hasil keputusan MUNA 9 LDI 2021. Kepala Direkturat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Pengkhayat Kepercayaan Kemendagri, Hartono mengapresiasi kontribusi LDI. Hartono menegaskan, LDI adalah ormas Islam yang sefrekuensi dengan Kemendagri. Pihaknya terbuka bekerjasama lebih luas dengan LDI, terutama di bidang wawasan kebangsaan. Beralih ke Jawa Timur, Kementerian Agama Kota Kediri bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan Pondok Pesantren Wali Barokah menggelar bakti sosial donor darah. Kegiatan tersebut dalam rangka menyukseskan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Tiga Pondok Pesantren yang dilibatkan adalah Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Mansurin Kresek, Al-Hasun Bangsal, dan Nurul Hakim Bandar. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Kediri, Rofi Udin Faruk mengatakan, pihaknya bangga dengan guru dan para santri yang mau mengikuti donor darah. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu PMI dalam membantu sesama menyediakan stok darah di Kota Kediri. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaringanjuk, Novi Tenofero Saud menyosialisasikan Jamaah Sae kepada para calon jurudakwah LDI di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono. Program Jamaah Sae memiliki arti Jaksa Mucalbab Hukum Dateng Santri Milenial. Yang artinya, Jaksa mengajar tentang hukum kepada santri milenial. Menanggapi program tersebut, pengasuh Pampas Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani mengatakan, penyuluhan hukum sangat penting. Menurutnya ketidaktahuan mengenai hukum bisa membawa masalah. Selain itu, para santri juga harus memahami hak-hak mereka di depan hukum. Beralih ke Jombang LDI News Network atau Lines DPP LDI dan Jawapos bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Budi Utomo menghelat workshop jurnalistik. Acara tersebut untuk meningkatkan kemampuan marketing komunikasi, SMK Budi Utomo dan para siswa beserta ekstrakulikuler jurnalistik. Harapannya, mereka dapat mempublikasikan berbagai kegiatan di Sekolah Budi Utomo maupun Bondok Pesantren Gading Mangu. Dari Kota Kediri dilaporkan, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berkesempatan hadir membuka Bazar Remaja Pondok Pesantren Wali Barokah. Kegiatan tersebut diikuti 46 stand bazar yang berpusat di Gudung Parkir Pondok Peswali Barokah Kediri. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Abdullah Abu Bakar mengukapkan kegiatan bazar remaja LDI bisa menjadi media latih kompetitif para remaja untuk menjadi pengusaha. Sementara itu, Ketua Bondok Pesantren Wali Barokah Kiai Haji Sunarto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi generasi muda LDI dengan Bondok Pondok Pesantren. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan program tri-sukses yang dicanangkan LDI. Kembali ke Nganjung Pondok Pesantren Al-Ubaidah bekerjasama dengan Polres Nganjung mengandakan penyeluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut pengasuh Pompas Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hassani, pengetahuan mengenai kamtip mas dan empat pilar kebangsaan sangat penting. Langkah tersebut untuk mementengi para santri yang nantinya berdakwah di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan para santri dalam menjalankan dakwahnya adalah paparan radikalisme dan sikap intoleransi. Beralih ke Jakarta DPP LDI mengelar webinar bertajuk Aksi Bersama Cegah Stunting, Generasi Penelus Sehat Indonesia Emas 2045. Acara tersebut merupakan kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Ketua Umum DPP LDI, K. Haji Kriswanto Santoso mengatakan, edukasi terkait stunting ditujukan utamanya kepada para calon ibu. Gus menyukseskan program pemerintah dalam menjaga stunting dan kampanye gemar makan ikan atau gemar ikan. Kegiatan DPP LDI pada bulan November ditutup dengan Departemen Pengabdian Masyarakat DPP LDI bekerja sama dengan Pondok Pusantren Wali Barokah Kediri, menghirat dikelat kader kesehatan dan manajemen fokus tren. Kegiatan tersebut untuk memberikan standar pengetahuan dalam menangani kesehatan santri, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pos kesehatan pesantren atau pos kestren. Program pos kestren di Pondok-Pondok Pusantren LDI merupakan bantuan Kementerian Kesehatan tahun 2009. Pada era Menteri Kesehatan, Siti Fadila Sufari.